Yang pemirsa, Gubernur Jambel Haris melaksanakan subuh keliling di Basjit Raya Baitu Salam bersama warga masyarakat Desa Kungkai Merangi. Pada kegiatan tersebut, Gubernur Jambel Haris memberikan bantuan untuk renovasi basjit. Selain itu, Allah Haris juga menyantuni anak-anak yatim dan kaum duafa di Desa Kungkai. Gubernur Jambel Haris melaksanakan kegiatan subuh keliling di Basjit Raya Baitu Salam, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangi. Pada Jumat pagi 6 September 2024. Dalam kegiatan tersebut, Al Haris melaksanakan sholat subuh berjabah bersama masyarakat dan anak-anak sekolah setempat. Selesai melaksanakan sholat subuh berjabah, Gubernur Al Haris memberikan bantuan pembangunan masjid dan santunan kepada anak yatim dan duafa. Gubernur Al Haris mengajak warga untuk terus memakmurkan masjid serta mengimbau siswa SMA dan SMK untuk rutin sholat berjabah di masjid. Bila saya hadir di masjid putus salam di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, dan ini masjid yang termasuk yang tertua di Merangi. Dan ini masih melihat kurang lama sekali dan banyak ayun semua. Saya ingin mengajak masyarakat di sini, juga anak-anak sekolah setempat untuk berjabah bersama. Saya ingin mengajak masjid dan juga berjabah bersama masjid. Kita berharap dengan gerakan hari subuh ini, ada gerakan daripada anak-anak muda kita untuk berjabah bersama masjid. Kita berjabah bersama masjid, sehingga mereka punya alat yang mulia, dengan mental yang kuat. Nanti mereka kemudian berjabah yang meneruskan daripada kualisi Jambi Kervas. Dulu kami hanya memandang mereka nanti memiliki karakter, semangat, keimanan yang lu buat, dan mereka nanti akan menjadi bagian daripada masyarakat yang luar biasa. Itu intinya. Safari subuh ini merupakan agenda rutin Gubernur Jambi Al-Haris setiap hari Jubat dan bagian dari upaya Gubernur Al-Haris untuk mempererat hubungan antar pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan subangat keagamaan. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.